Komisi 1 DPR fraksi Golkar Dev Laksono merespons pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat Jendral Dudung Abdurrahman yang bilang pertanyaan anggota DPR di RDP kadang tidak fokus dan mengadang-adang. Dev Laksono bilang pernyataan kasa Jendral Dudung Abdurrahman tidak tepat karena DPR menjalankan hak konstitusi untuk bertanya pada semua mitra yang diundang dirapat. Dari Komisi 1, ada sejumlah anggota yang telah rapat, itu semuanya memiliki pertanyaan yang berbeda-beda, patahkan yang berbeda-beda, ataupun juga isu di masing-masing dapil yang merupakan khas dengan mitra. Nah, kebutuhan itu, pertanyaan itu bukan berdasarkan hanya kepentingan pribadi ataupun yang tidak berdasarkan karena memang kita menggunakan hak konstitusi kita untuk menanyakan kepada mitra akan permasalahan atau misalnya secara nasional, ataupun secara regional, ataupun juga secara nanti. Jadi, saya rasa tidak tepat kalau dikatakan bahwa akamatan DPR itu sering ngada-ngada. Sebelumnya, Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman membantah tudingan anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP Fendi Simbolon yang menyebut dirinya tak harmonis dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dudung juga bilang, pertanyaan anggota DPR di RDP kadang tidak fokus. Makanya saya kadang-kadang, ya, kalau kita dapat RDP itu, biasanya topik sudah ditentukan yang akan dibahas masalah anggaran. Terkadang tidak fokus kepada pertanyaan atau bahasan itu, menanyanya yang enggak ada, enggak-enggak jelas saja gitu loh. Saya dengan Panglima TNI sampai sekarang masih baik-baik saja. Tidak ada perbedaan apapun. Hari ini, Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, Kasal Laksamana Yudo Margono, dan Kasal Marskal Fajar Prastio bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Wapres Maruf Amin, menetapkan anggota komponen cadangan di Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam kegiatan ini, tidak terlihat kehadiran Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Terima kasih.